Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana menampilkan gambar di proyek kita. Ada dua cara, yaitu secara offline. Jadi gambar tersebut kita letakkan di dalam proyek kita. Dan cara kedua secara online. Nanti gambar itu saya letakkan di dalam kotak ini ya. Jadi nanti kotak ini akan terisi gambar secara menyeluruh. Atau gambar tersebut, image dan image propertinya, tinggi dan lebarnya itu menyesuaikan induknya. Karena dia berada di dalam kotak. Oke, untuk sumbu Y, kotak satu saya tambahkan ya. Misalkan 220, atau 210 misalkan. Untuk menambahkan gambar, kita coba... Oke, ini dia. Kita coba cari lagi ya. Maruto misalkan. Maruto... Oke, misalkan ini yang offline. Berarti kalau yang offline kita cari yang agak tinggi resolusinya. Oke, ini aja. Misalkan ini, kita save image. Kita cek dulu. Oke, kita save. Save image kita letakkan di proyek kita. Yaitu IMG, misalkan namanya IMG 01. Oke, terdownload sudah. Jika lo sudah terdownload, kita coba tambahkan di sini, di area kerja kita. Yaitu klik kanan. Add existing file. Ini dia. Kita open. Maka dia akan tertambahkan di bagian proyek kita. Oke, kotak satu ini nanti berfungsi untuk meload atau menampilkan gambar secara offline. Cara menampilkan gambar, kita panggil objek gambarnya. Image. Oke, seperti itu. Dan kita berikan ID. ID image 1. Terus, untuk meng-load URL-nya, kita klik kanan di sini. Bisa pakai ini atau bisa pakai ini. Saya menggunakan yang ini. GRC itu. Terus, nama file-nya. Oke, seperti ini. Karena image ini berada di rectangle, artinya image ini, parent-nya, induk-nya adalah rectangle. Bukan induk-nya form utama, tapi induk-nya adalah rectangle atau ID-nya kotak 1. Maka, tingginya kita bisa menyamakan dengan parent-nya. Misalkan, seperti ini, kotak 1.tinggi. Nah, di sini boleh seperti ini, karena dia di dalamnya kotak 1. Atau, jika kalau rectangle ini biasanya tidak ada nama ID-nya, langsung saja dia akan terdeteksi sebagai parent. Parent tinggi. Nah, seperti itu. Apabila ini tidak memiliki nama ID-nya. Misalkan, window atau utamanya ini tidak ada ID-nya, sistem akan mendeteksi otomatis bahwa parent ini bukan parent dari sini, dari application window. Tapi parent ini dari rectangle. Jadi, tidak akan tertukar. Pada saat kita mengetikkan parent. Karena kita bisa menganalisa berdasarkan urutan-urutannya. Itu kalau aplikasi window ini parent-nya terhadap rectangle. Rectangle ini parent-nya terhadap image. Oke, saya kembalikan lagi kodenya. Saya ketikkan kotak 1, seperti itu. Jadi, sama. Terus, lebarnya. Kotak 1, lebar. Oke, untuk kotak 2, kita akan memberikan gambar secara online. Kita ketikkan image. ID-nya kita berikan img-0 atau img-2. Untuk melakukan load gambar atau tampil gambar secara online. Itu, kalau diambil kita memerlukan perintah tambahan. Yaitu pada nama project kita. Masukkan ke sana. Terus, Kita tambahkan kode seperti ini. Ya. Ups, ada kurang. Kurangnya ini adalah library-nya ya. Oke, seperti ini. Jadi, wajib kita tambahkan Android Include. Yaitu alamat dari SSL-nya. Dimana ini, kalau kita lihat di konfigurasi awal, yaitu video di bagian konfigurasi SDK Android, itu ada kita mendownload atau mengkonfigurasi Open SSL. Jadi, ini di Android Open SSL setting. Yang perlu di-load adalah ini. Yaitu alamat daripada project kita yang menuju ke Android Open. SSL Master. Jadi, di dalamnya itu ada suatu project, nama-project namanya, yaitu, kalau kita lihat, ini Open SSL.pre.inimor.com. Ini merupakan project-nya. Jadi, silakan tambahkan ini. Android Include dan tergantung daripada lokasinya. Ini wajib nanti kita tambahkan. Karena, jika tidak menambahkan ini, karena kita melode menampilkan gambar secara online, itu nanti gambar itu tidak tampil, karena ada library yang kurang. Oke. Kita akan menampilkan gambar secara online. Misalkan saya akan memilih... Oke. Oke, saya pilih yang ini. Klik kanan. Cek. Terus, saya copy link image. Oke. Saya letakkan di bagian ini dia. Oke. Untuk... Lebarnya, saya samakan dengan kotak 2. Terus, tingginya. Kotak 2. Tinggi. Oke. Saya runningkan. Kita tunggu. Oke. Kita tunggu hasilnya. Dia akan menampilkan gambar secara online dan offline. Oke. Kelihatannya. Kalau yang ini kotak 1. Ini merupakan kotak 2. Kotak 1 menampilkan gambar secara offline. Jadi, langsung mengambil alamat URL-nya. Dengan cara klik kanan di sini, pilih copy URL-nya. Ini pilih copy URL. Terus, kotak 2 mengambil secara online. Nah, tetapi, kotak 2, syarat wajibnya, itu wajib menambahkan library open SSL-nya. Atau library SSL-nya. Langsung ketikkan Android. Include alamat daripada open SSL master-nya. Terus, tambahkan open SSL.pre. Karena di dalamnya ada file project-nya. Jadi, kalau sudah, kita bisa meload library atau mengambil URL daripada gambar tersebut. Seperti yang ada di sini. Oke. Ini merupakan contoh cara menampilkan gambar di project kita. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.